Pernyataan analis pertahanan dan militer Kony Rahakundini Bakri yang mengaku ditawari jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan menyita perhatian publik. Apalagi, dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024, wanita yang kerap disapa Kony Bakri turut menyinggung sosok Mr. X. Mr. X tersebut dikatakan Kony bukanlah sosok biasa bahkan dianggapnya sebagai dewa yang berada di Ring 1 Prabowo Subianto. Kony menunturkan sosok yang disebutnya sebagai Mr. X memiliki anak dan berlatar belakang dari partai politik. Namun, Kony enggan mengungkap siapa Mr. X yang disebutnya karena dirinya sudah komitmen untuk tidak mengungkapkan rahasia. Lebih lanjut, Kony pun menggambarkan jika Mr. X mengetahui bagaimana internal Koalisi Indonesia Bersatu yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Menurut Kony, situasi KIB sedang tidak baik-baik saja karena saling berebutan untuk mendapatkan jabatan jika Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Kony meregaskan dirinya menolak iming-iming jabatan yang ditawari Rosan Ruslani. Ia enggan jika tawaran Rosan Ruslani akan berbuntut mencederai integritasnya sebagai seorang akademisi.